Saudara gerak-gerik tak biasa dilakukan oleh Ferdi Sambo, seusai Brigadir Yusua tewas di tangannya. Hal ini disampaikan oleh AKBP Arijah Yanugraha alias Acai. Acai mengatakan Ferdi Sambo terlihat merokok sendirian di sekitar area rumah dinas Durantiga, Jakarta Selatan. Selain itu, Ferdi Sambo juga menampilkan raut wajah yang tak seperti biasanya. Hal ini dikatakan Acai dalam agenda pemeriksaan saksi dengan terdakwa AKP Irfan Widianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 26 Oktober. Mantan kanit 1 Subdit 3 Direkturat Tindak Pidana Umum Barat Skrimpolri membenarkan telah ditelepon Ferdi Sambo setelah kematian Brigadir J pada 8 Juli. Saat itu Acai yang masih berada di kantor ditelepon oleh Ferdi Sambo sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Acai mengaku tak tahu alatan Ferdi Sambo teleponnya kala itu. Ia menyebut hanya diminta untuk datang ke rumah Ferdi Sambo. Lantaran saat itu sedang berada di kantor, Acai lantas mengajak AKP Irfan Widianto yang merupakan anak buahnya untuk datang ke rumah Ferdi Sambo. Keduanya datang ke rumah Ferdi Sambo dengan mengendarai sepeda motor. Karena dinanya dipanggil secara pribadi oleh Ferdi Sambo, Acai kemudian masuk ke rumah melalui pintu samping. Setelah melewati pagar, Acai melihat Ferdi Sambo berada di meja sedang merokok seorang diri. Acai pun sempat melihat raut wajah tak biasa dari mantan Kadif Propam tersebut. Menurutnya wajah itu merah seperti orang marah atau kecewa. Masih dalam persidangan, Acai langsung diajak masuk ke dalam rumah setelah bertemu dengan Ferdi Sambo. Di rumah Sambo sudah ada sejumlah anggota provos dan penyidik Satres Krimpolres Metro Jakarta Selatan. Acai mengungkapkan dirinya melihat jasad bergadir dia sudah tergeletak di dekat tangga rumah.